Intro Terkait viralnya sebuah video isu telur palasu yang disebatkan melalui media sosial membuat keresahan masyarakat. Khususnya bagi Syaroni, salah seorang pedagang di kawasan pasar baru Jakarta Pusat yang menimbulkan kekhawatirannya melalui video isu telur palasu tersebut di salah satu grup whatsappnya. Saat Syaroni menduga telur yang dibelinya di pasar baru palsu, Syaroni membuat heboh dengan merekam video kemarahannya tentang dugaan telur yang dibelinya tersebut adalah palsu. Rekaman pria ini beredar luas di media sosial. Dalam rekamannya, Syaroni mengatakan bahwa telur palsu telah beredar. Telur yang diduga palsu tersebut dibeli anaknya dengan menggunakan kartu Jakarta Pintar itu diduga palsu. Dengan kehebohan itu, Syaroni segera mendatangi pasar di Johar Baru yang diduganya telah menjual telur palsu. Setelah dilakukan investigasi, ternyata telur yang diduga palsu merupakan telur berkualitas baik. Akhirnya, Syaroni meminta maaf kepada seluruh masyarakat yang melihat video viral tersebut atas kekeliruannya. Selamat sore, rekan-rekan media semuanya. Saya Kombes Aset Sabrudin dari Direkturasi Cyber dari Screen Falling sebagai KASIM E2. Dibinkan kami untuk menjelaskan atau menyampaikan kepada rekan-rekan semuanya biar masyarakat tahu dan paham. Karena apa? Karena akhir-akhir ini kita diganggu oleh isu terkait dengan beredarnya telur palsu. Mungkin rekan-rekan atau para pengusaha sekalian sudah banyak mendengar, bahkan mendapat gambarnya yang beredar banyak sekali di media sosial. Nah, berdasarkan dari isu tersebut, kami diberitakan oleh Direktur untuk melakukan penyelidikan. Apakah betul ada telur palsu yang beredar di kita ini? Nah, oleh karena itu, Direkturat Cyber menerjunkan tim untuk melakukan penyelidikan langsung ke lapangan. Dan pertama, kami lakukan penyelidikan terhadap video yang beredar viral di mana di dalamnya ada seorang laki-laki, kebetulan dari samping kami, yaitu Pak Sahroni. Nah, beliau waktu itu datang ke sini, di PD Pasar ini, menjelaskan, bahkan beliau mempraktekan bagaimana telur itu dipecah, kemudian dipegang kuningnya diangkat, kemudian di cium, sehingga tidak berbau dan lain sebagainya. Beliau menjelaskan secara detail bahwa seolah-olah telur ini adalah palsu. Banyak ibu-ibu yang ada di sini juga akhirnya terkaget-kaget. Kemudian dia, mereka percaya bahwa telur ini palsu. Nah, kita lakukan penyelidikan secara menyeluruh. Kita langsung koordinasi dengan yang pertama kepada kanit di PD Pasar Jaya ini, di luar baru, yang di Pak Bowo, Pak Budi. Kemudian kita juga lakukan koordinasi dengan DKP-KP, kemudian dari dinas peternakan, kemudian dari food station. Dan ternyata, nanti akan dijelaskan oleh beliau-beliau, bahwa langsung dilakukan pengecekan laboratorium terhadap isu tersebut. Hasilnya ternyata tidak palsu. Direkturat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri dalam hal ini memastikan tidak ada peredaran telur palsu di Jakarta dan di wilayah-wilayah lain. Polisi telah menyelidiki kasus ini dan sedang memburu penyebar video palsu tentang telur palsu yang meresahkan masyarakat. Kasus update 2 di PID Cyber Barreskrim Polri, Kombespol Asep Safruddin, mengemukakan jajarannya masih mengejar pelaku penyebar video hoax soal keberedaran telur palsu yang viral di media sosial. Menurutnya, pelaku penyebar informasi hoax tersebut bisa dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik karena telah menyebar informasi bohong mengenai telur palsu. Bahkan, Asep menambahkan akibat viralnya video ini di media sosial terdapati warga masyarakat yang permakan isu tersebut dan menumpahkan kekesalannya. Dari Jakarta, Tim Liputan Ciblata TV, Salam Ciblata! Terima kasih telah menonton!